Halo balik mandi dengan saya Fadri yang pastinya di area mancing iwak Oke di video kali ini saya akan review joran joran yang fenomenal joran ultralight yang pastinya banyak banget pecintanya di Indonesia yaitu joran relik nusantara capung nah capung sekarang sudah sampai generasi ketiga yaitu capung gen 3 Penta series dan ukurannya itu 622 1-3 lip 621-5 lip dan 702 2-6 lip di video kali ini saya akan review capung gen 3 Penta series 621-5 lip buat kalian yang belum subscribe jangan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis jika kalian suka jangan lupa like share dan komentar Oke ini dia joran capung gen 3 Penta series warna hijau Lik ya Wow Wow Nah dari seharusnya aja sudah berbeda tertulis Penta series di sini Lika kelihatan nih silo banget ya maaf ya Penta series di sini oke langsung dibuka aja dan model yang sekarang itu ada pakai nah bukan diikat tiket-tikat lagi ini bagus nih buat bikin joran seperti ini simpel ya enggak ikat-ikat itu kalau nah ini praktis Oke di dalam juga terpisah antara seksen satu dan sekser duanya mantap ya nggak tergesek-gesek lagi dengan yang lainnya Oke ini dia joran relik nusantara capung gen 3 Penta series wah sama ternyata ternyata sama ya ternyata sama tapi ada yang beda nah ini dia yang beda ya ini ini yang beda nih link oke oke ini dia joran capung gen 3 Penta series ultralight ini warna hijau ya berhubung karena ya yang order joran ini itu banyak banget asli langsung kita bahas si joran capung Penta series ini ya oke pokoknya saya bisa katakan itu ini dengan yang sebelumnya itu hampir sama 90% mungkin ya untuk blanknya untuk ringgitnya dan untuk variasi-variasi warna hijau disini itu sama satu yang paling pembeda itu disini yang gen 3 ini ini dibatnya kalau kalian lihat desain monokok di joran merek-merek lain ya ataupun merek ini sendiri relik ya itu biasanya Hai bagian belakangnya itu bulat ataupun lonjong ya rata-rata aja gitu kan Nah kalau si capung gen 3 ini luar biasa bentuknya kan bisa lihat ini segi lima ya kenapa dinamakan Penta ya ini segi lima ya tuh segi lima nah keren banget ya dan disini itu dipapras menggung iya gitu diprasnya iya gitu ya jadi aduh ini namanya apa ya Oh pokoknya di luar pemikiran ketah ya ya berisi ya saya itu nggak kepikiran bakalan bagus bakalan seperti ini kalau capung dibikin menokok jadinya keren banget seperti ini ya ini bisa dikatakan karena nanti mungkin beberapa waktu lagi bakalan ada yang meniru nih merek-merek lainnya yang meniru seperti ini monokoknya ya coba kita cek aja nanti ke depannya setelah video ditayang ya coba aja yang di sini ada gambar ya capung ada tulis gen 3 ukrain banget kan luar biasa terus di bagian belakang Rxn desain senpai relik Nusantara Wow 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 terus warnanya gradasi kedepan itu warna hijau ya dari sini hitam hijau ya untuk yang 6.62 ini ya terus rilisitnya nah rilisiting di sini itu masih menggunakan model klikker ya Riker nih ya kan harga murah meriah rilisitnya ada klikernya tuh keren kan capung doang liga nah ada berlapis eva berwarna hitam empuk ya ini enggak hard-hard banget ini overall sih masih kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya ini dia yang membedakannya tanpa kepol luar biasa ini ini joran dan disini ada tertulis bendera tergambar bendera Indonesia dan ini capung berwarna gold ya tulisannya warna gold 662 Penta series ya di sini itu lainnya sampai lima lip lurwetnya 1-8 gram untuk blank itu blank menggunakan blank sisik ya seperti ini ya sisikan aja tuh Oh di rabat seperti itu seperti ini ada sisiknya sampai ke ujung ya Eh dan untuk ringgatnya masih menggunakan si guide ya si guide dan frame warna hitam di masa eranya gempuran gimana sih bahasanya di masa eranya gempuran joran ultralight solid carbon ya si capung ini masih mengandalkan holocarbon ya masih mengenalkan holocarbon joran pastinya masih mengutapkan kenyaman dan keringanan si pemancing ya yang pastinya itu kalau holocarbon itu ringan dan lebih apa ya sensitif terhadap eh strike lah pokoknya nah pastinya ini joran lebih ringan dibanding joran solid carbon ya warnanya ini kalau untuk yang 15 itu warnanya dari variasi ini ini hijau-hijau nya ya tuh di topnya juga ada hijau-hijau nya dan ini menggunakan micro guide ya Hai dan ini joran keren sekali ya demi apa ini joran tambah keren ya sudah terlaris mungkin ya relik Nusantara itu selalu berinovasi ya dari selalu berinovasi kebanyakan orang mungkin Aduh udah pakai capung ini udahlah gini-gini aja modalnya tapi si relik itu dibikin lah ya dengan waduh luar biasa di gen3 nya monok seperti ini jadi siapa orangnya yang tidak pengen beli capung gen3 ini buktinya itu langsung habis dimana-mana coba cek aja di marketplace ya aduh 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 maksudnya lupa saya ya Jadi kalian cek aja langsung di deskripsi Oke jadi buat kalian terima kasih sudah menonton video area manceng dari warna sampai akhir yang sudah subscribe terima kasih yang belum jangan lupa subscribe dulu jika kalian suka tentang video saya jangan lupa like share dan komentar yang pastinya tetap jaga kesehatan bingung ngomong apa Oke ya dari saya Fajri area manceng di bawah itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you next time